Tumbukan uang senilai Rp65 miliar turut ditunjukkan dalam konferensi pers yang digelar di lapangan Bayangkaran Habus Polri, Jakarta pada selasa 12 September 2023. Kabar Eskrim mengatakan pengungkapan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya yakni Polda, Jajaran, serta Kepolisian Malaysia dan Kepolisian Thailand. Selain uang senilai Rp65 miliar, juga ditampilkan narkoba jenis sabu seberat 120 kg. Kabar Eskrim Polri, Komjan Wahyu Widada mengatakan narkoba yang ditampilkan dalam konferensi pers tersebut adalah sisa dari 10,2 ton barang bukti yang telah dimusnahkan. Sedangkan uang yang ditampilkan yakni sebanyak Rp65 miliar adalah hasil dari tindak TPPU. Sebanyak 39 orang tersangka tersebut ditunjukkan dalam konferensi pers yang digelar. Mereka tampak mengenakan pakaian tahanan berwarna orange dan tertunduk lesu menyembunyikan wajahnya. Tangan mereka juga tampak diborgol. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!